Dua kunci ibadah. Kenapa ada fardu, ada sunnah? Ini kadang orang tidak tahu, Pak. Kenapa semua ibadah itu ada turunannya? Solak fardu ada solak sunnah. Sakat wajib ada sedaka sunnah. Haji wajib ada umrah sunnah. Kemudian ada puasa wajib ada puasa sunnah. Sahadat wajib ada salawat yang sunnah. Itu semua ada turunannya. Kenapa ada turunan? Karena turunan ini sebenarnya, turunan ibadah ini kan yang sunnah. Lari kemana? Sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Kembali ke pelajaran SD ini. Ibadah sunnah ini perintah Nabi atau perintah Allah? Itu perintah Allah, tapi Nabi yang dikasih otoritas. Coba Nabi sebelumnya adakah begitu? Tidak ada. Nabi Ibrahim perintah Allah tidak ada. Perintah Ibrahim ini perintah Allah tidak ada. Nabi Musa juga begitu. Nabi Isa juga begitu. Semua perintah Allah. Tidak ada perintah Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang teruskan. Ibadah cuma satu macam. Tidak ada bilang sunnah, perduh. Tidak ada. Hanya di Rasulullah itu ada dua. Karena ibadah sunnah permintaannya Nabi. Bukan ibadahnya saja dia. Kadang ibadah Nabi terdahulu dia minta. Tidak begitu. Coba puasa ayamul bid. Puasa putih. Kan puasanya Nabi Adam tuh. Itu kan puasanya Nabi Adam. Tapi Nabi kan minta. Apa kata Rasulullah? Ya Allah berikan aku puasanya Nabi Adam. Karena itu cocok untuk umatku. Makanya Rasulullah mengatakan. Siapa yang puasa tiga hari dalam setiap bulannya. Itu sama kalau dia berpuasa satu bulan penuh. Sampai jumpa.